Selamat pagi guys Jadi hari ini kita akan bikin video lagi Nah ini gue kedapetan di Cluster Rosewood Sumaricon Bogor Tapi tipenya ho guys Nah ini yang dulu persis kayak rumah contoh Jadi buat kalian yang dulu nih Beli Rosewood Mau beli Rosewood tapi gak kedapetan Karena pada saat itu memang Ramai banget ya guys Unitnya cuma 200an tapi yang daftar Hampir 1700an guys Jadi banyak banget yang mau Dan sekarang unitnya udah jadi Nah kalian kalau mau langsung beli Langsung huni gak usah tunggu lagi Ini nih unitnya Tipenya hook Jadi kesininya masih ada Tanah lebar Dan situnya langsung golf tuh guys Nah ini kalian nanti beberapa tahun lagi Ini kan tanah developer Kalian bisa bikin tapi Ya bikin buat taman atau semacam Kayak gazebo-gazebo kayaknya boleh Nah ini tampaknya Ini tipe yang lebar 12 Kebelakangnya 18 Tapi karena ini unitnya hook Jadi ke sampingnya masih ada 2 meter lagi guys Nah ini tampak depannya Ini tipe yang premium ya Jadi kalau yang Tipe deluxe Disini gak ada lantai 3 Nah ini lantai 1, lantai 2, lantai 3 Kalian kalau mau bedain Deluxe atau premium Disini ada punjukan gitu Ada punggung Nah ada kalian cari yang Gak ada punggung kayak gini guys Nah ini jendela Dari master bedroom Dia punya balkon dari samping Sampai ke depan sini Ini ada jendela dari kamar mandi master bedroom Disini ada yang hitam-hitam nih Dari service area Jadi disini dapur kotor Bisa tembus sampai ke belakang Ada kamar RT nya juga Kamar mandi sama dari kamar bawah Ini pintu utama Sudah ada canopy Nah ini kalian lihat Jadi gak usah pusing-pusing Mikirin canopy Karena ini udah dapet canopy Disini sisi hook Dan ini unitnya bagus ya Disini itu dia punya carport sendiri Nah jadi kalau kalian Punya mobil banyak Ini dapet 2 carport Yang ada canopy Disini bisa 1, 2, 3, 4 Mungkin 4 lah Nah gue berdiri di depan taman Jadi memang unit ini Itu menghadapnya ke taman Sekarang kita coba masuk Desainnya masih desain klasik ya guys Klasik modern Kalau kalian yang minat Boleh langsung hubungi gue Nah ini carportnya Bentuknya kayak gini Dia pakai keramik homogenius style 60x60 Tapi dibikin Potongan-potongan kecil Disitu ada sedikit taman Disini ada taman Ini buat kontrol air Disitu tong sampah Disitu ada pintu Untuk ases ke service area Nanti kita bisa masuk dari dalam Disini ada 3 jendela Disini juga ada taman lagi guys Nah ini taman depan Kalian udah gak usah pusing-pusing Karena udah dirawat Sama semua rekon Habis itu Disini ada buat Token Pakai token Sama pakai Ada PDAM guys Nah ketika kalian mau masuk Masih sama Masih ada 3 tapak 3 tapak Kaki 1, 2, 3 Disini ada taman Disitu bisa tembus Langsung ke Hooknya guys Seperti ini Tadah Ini kalian Kalau mau bikin kolam menang Masih bisa Nah di depan sini Pintu utama Dia pakai solid wood Ada 2 lampu kecil Untuk penerangan Dia juga sudah pakai Smart door lock Merk Yale Ini bisa pin Bisa Kartu digital Sama bisa Vinter Nah ketika kalian masuk Ini unitnya masih kosongan guys Jadi ketika kalian masuk Ini dia langsung Disahpa sama High ceiling Nah karena unit hook Jadi sebelah kiri sini Dia masih ada jendela Yang sampai ke atas Kayak gini Jadi memang ini rumah Dia punya penerangan Bagus banget Nah ini sampai ke atas ini Dia hampir 6,8 Atau hampir 7 7 meter Keramiknya Sudah 1x1 Coraknya putih Nutnya warna abu-abu Keren banget ya Nah ini kalian Kalau di living room Karena ini kan Kawasan living room Kalian bisa nikmatin Kayak taman gitu Disini juga bisa Buat taman Cahayanya bagus banget Ini rumah Sama sirkulasinya Nah si living room Ini gabung sama Tempat dining area Jadi disini kalian bisa Bikin dining area Disini ada satu Instalasi Nah ini instalasinya Untuk dapur bersih guys Nah disini ada tangga Untuk naik ke lantai 2 Dari lantai 2 Ada kayak Void gini ya Jadi Bisa ngeliat dari lantai 2 Disini ada pintu buat Ke kamar mandi tamu Disini ada kamar tamu Ini adalah tampak dari Living room Keren banget ya Hight ceiling Ini lagi rame Apa kan nih guys Rumah dibikin kayak gini Dibikin Hight ceiling Kita coba liat ke kamarnya dulu Nah ini kamar Lantai bawah ya Kamar lantai bawah ini cukup Gak besar Dia itu ukurannya sekitar 4x4 Dia punya 2 jendela Yang langsung Kedepan Kedepan carport Seperti ini Ini depannya langsung tamat Jadi gak langsung hadap rumah Habis itu Kalau dari dalam sini Dia ada 2 pintu Ini 2 pintu itu Bisa tembus Ke kamar mandi Jadi bisa bikin Jadi kayak master bed Tapi memang Pintunya ada 2 guys Nah ini tampak toiletnya Disini buat toiletnya Waste travel Sama buat Shower Sudah ada hexosnya juga Semua ini pake Toto Itu juga Toto Nah ini ada pintu lagi Buat akses ke Si living room guys Jadi nanti Nah setelah itu Ini kita langsung ke arah Taman Tamannya memanjang Jadi sekitar 10 meter Cuma memang sisa tanah Untuk panjangnya itu Cuma 2 meter guys Nah ini dia Blong sampai ke atas ya Jadi sirkulasinya Bagus banget Kalau misalkan Kalian buka semua jendela ini Nah sisi kanan Ketika kita ke belakang Ini ada Ground tank sama ada pompa Jadi disini sistemnya PDI masuk ke ground tank Ground tank nanti Airnya itu dipompa Sampai ke top tank Nanti dari top tank Baru pake gaya gravitasi Atau pake Booster Itu untuk ke keran-keran airnya guys Nah ini sebelah kiri Jadi dia masih ada pagar Untuk ke unit hook Nah ini udah dipasangin lantai nih guys Jadi taman sisanya Cuma segini aja Buat kalian ini Disini bisa buat kalian Ya tersalah Mau jadi service area Mau jadi Buat duduk-duduk Ini boleh Atau mau dibongkar Buat kolam ikan juga boleh Karena dia terbuka Seperti ini Nah ini ada pintu besi Kalian bisa akses langsung ke Unit samping Nah ini unitnya bagus Karena tanah sampingnya tuh Gede guys Kalian bebas Membuat apa aja Nah dari taman belakang Kita langsung pergi ke Area Dapur bersih Karena ini non furnish ya Ini kalian bisa cek ke video gue Yang pas rumah contoh Jadi kalau kalian mau isi interior Ini gampang banget carinya guys Disini ada pintu Nah ini tampak dari taman Ini si high ceilingnya tadi Disini ada satu AC Dan ini dua Dan setiap ruangan itu ada Diksal AC-AC Kalian tinggal pasang AC-nya aja Nah ketika kita mau Ke service area Seperti ini Jadi ini dapur bersih Dapur kotor Disini ada kamar mandi ART Begini Dan disini si kamar ART-nya Kamar ART-nya juga lumayan lah Satu, dua, tiga, empat Empat, 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 enam Dua, dua setengah lah Disini void Ini buat area jemur Ini yang gue bilang Pintu besi yang menjala ke atas Kalian bisa akseskan Disini ada pintunya guys Nah ini adalah tampak sih Service area-nya dari depan Sekarang kita langsung lanjut Ke lantai dua Ini videonya akan agak panjang Karena Si rumah ini Itu bangunannya Luasannya sekitar 308 meter Untuk tanahnya itu sekitar 260an guys Nah ini akses ke lantai dua Dia langsung memutar Seperti ini Tapi tangganya udah enak Dia udah ngotong Jadi tangan Buat nampaknya enak Ketika kalian naik ke lantai dua Disini ada kayak welcoming area Yang tadi gue bilang bisa lihat void kesana Disini ada tiga daun pintu Yang ini kamar anak satu Kamar anak dua Dan kamar gede Nah ini adalah Si kamar Kamar anaknya juga lumayan gede ya Ini sekitar Empat Jadi sekitar empat kali tiga setengah guys Dia ada jendela Jendelanya bukaan seperti ini Jadi gak ada balkon Yang menghadap langsung ke Si ground yang tadi di bawah Dan Kamar yang satu lagi Ini ukurannya juga sama Sama persis Dia juga Jendelanya bukaan seperti ini Menghadap ke taman belakang Dan setiap ruangan Itu ada install CAC di atas pintu Sudah cocok banget Dan ini Adalah Toilet buat anak guys Untuk tata letaknya udah oke banget ya Dan ini Jadi ini si master bedroom Tadi kita naik dari sini Ini ke kamar anak Disini si master bedroom Master bedroom ini juga lumayan besar Ketika kalian masuk ke master bedroom Ini tuh ada kayak tembok Tapi Samping tembok ini buat Orking closet sama toilet Dia bisa akses Tapi kalau Untuk area tidurnya sendiri Ini paling segini Ukurannya 1, 2, 3, 4 5 guys Sekitar 4 x 6 Atau 4 x 7 Lebarnya Kalau panjangnya Itu sekitar 4 Jadi mungkin 4,5 x 4 Nah ini ada balkon ke depan Jadi kalau kalian Dari tempat tidur Mau nikmatin udara Tinggal vlog pintu ini aja Nah sebelum kita keluar Kita ke walking closetnya dulu Nah ini walking closetnya bisa taro lemari Terus ada 2 buah lamp disini Jadi pencahayaannya bagus Disini bisa buat meja rias Dan disini itu ada buat toilet Nah toiletnya sendiri Dia juga sudah cukup besar Disini ada tempat buat mandi Ada 2 waste travel sudah double ya Dan disini buat toiletnya Dia pun dapat cahaya dari Balkon depan Jangan lupa dikasih hording guys Karena hordingan belum dapat ya Nah ini kalau kita Akses ke depan Nah kebetulan unitnya bagus nih guys Posisinya itu Depannya nggak ada rumah Jadi kalau rumah-rumah lainnya Itu depannya langsung rumah Kalau yang ini nggak guys Nah disini Balkonnya lumayan panjang ya Kalian bisa ke kiri Disitu bisa ke kanan Nah kanan sini Nanti disini penghijauan Disini juga masih ada kayak Tempat buat nyantai Dan bisa lihat lapangan golf langsung guys Itu langsung lapangan golf Dan disini karena tipe premium Dia lantai 3 nya Kelihatan dari sini Cakep ya Dan ini Kalau ada yang tanya Ini aluminium Dia udah pake Alure guys Mereknya Alure Industry Udah bagus kok Nah sekarang kita lanjut Ini instalasi AC nya Kita lanjut ke lantai 3 Ini klamingnya juga sama Dia juga langsung memutar Dan belokannya udah ngotak gini Jadi yang tampaknya Nah ini adalah Lantai 3 nya Lantai 3 nya ini Kalian bisa pake buat Multifunction room Jadi ketika kalian naik ke lantai 3 Disini ada pintu Balkon 1 Pintu balkon 2 Sama Pintu sebelah sini Nah ini buat Untuk Pasang AC outdoor Disini yang gue bilang tadi Top Top tank Disini buat Pasang booster Disini bisa buat Pasang water heater Semuanya Pokoknya dirapihin disini guys Nah setelah itu Disini ada 2 pintu Ini balkon 1 Balkon 2 Nah ini balkonnya yang menarik Karena kalian bisa menikmati Feel Lapangan golf Dari atas sini guys Wow Nah itu langsung golf Disini tinggal pasangin Si Kanopi aja guys Dan ini ada Dak-dakan kayak gini guys Dan semua sudah di Aqua proof Jadi Aman dan tentram ya Wow Keren banget nih Jangan lupa guys Harganya ini Starting 7,5M Jadi buat kalian yang mau beli Yang mau siap kuni Ini boleh banget 7,5M masih bisa Nego Nah ini balkon depannya Balkon depannya juga lumayan besar Dia langsung menghadap ke depan Seperti ini Asik ya Pagi-pagi sambil minum kopi Teh Pisang goreng Bisa nikmatin cuaca kayak gini Bisa nikmatin Memanjakan lah Memanjakan Mata Lihat yang hijau-hijau Disini juga ada Udah ada dak-dakan Nah ini dari lantai Balkon sini kalian bisa lihat Si Buat ini buat AC lantai 2 AC outdoor Disini yang service area tadi Oke Buat kalian yang ada pertanyaan Mengenai unit ini Boleh langsung hubungin gue Di nomornya sudah gue cantumin Buat kalian yang Lagi cari rumah Di area Sumarekon Bogo Boleh langsung kontak gue Karena memang ada beberapa pilihan guys Mulai dari 2M 3M 4M 5M 6M Sampai 7M juga ada Ada juga cluster baru Yang akan launching Jangan lupa hubungin gue Like Comment And subscribe Dan share ke teman-teman kalian Yang lagi cari rumah Di area Sumarekon Bogo Oke Thanks for watching See you To the next video Bye 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 Terima kasih.